Intro Membongkar fakta Lisa Amarta Dokter dan ketua relawan emak-emak PPS yang hina PDIP Intro Siapa tak kenal Lisa Amarta Tara? Boleh jadi dia anggota aktif pengurus besar ikatan Dokter Indonesia atau PBID Dia adalah ketua umum relawan emak-emak pendukung Prabowo Sandi atau PPS yang pernah dilaporkan ke Bawaslu Cuitan Lisa Amarta di akun tweet menjadi viral di media sosial beberapa waktu terakhir Orang yang kritis akan berusaha mencari kebenaran di balik statement ini Walau tak bisa dipungkiri, ada sekelintir yang merasa ikut senang karena tak tahu persoalan Sosok Lisa Amarta yang berprofesi sebagai dokter ini secara terang-terangan Membalikan fakta tentang etika profesi dokter yang menjunjung tinggi profesionalitas dan malar sehat Dalam hal ini, PBID tentunya tidak akan bungkam begitu saja melihat salah seorang anggota aktif Menyulut kebencian yang pada akhirnya bisa mencoreng nama baik profesi mulia itu Berikut 4 fakta tentang Lisa Amarta, sosok trending yang menjadi artis dadakan di media sosial Pertama, Lisa Amarta penyebar kebencian dan hoax Saat kampanye, jaringan advokat penjaga NKRI melaporkan Lisa Amarta para ke Bawaslu Karena melakukan kampanye hitam dari rumah ke rumah warga Lisa Amarta mengkampanyakan ke warga Karawang, jika Jokowi ma'ruf terpilih, maka azan dilarang dan pernikahan sesama jenis diperbolehkan Seakan tak kapok berurusan dengan hukum, Dini Lisa Amarta kembali menggegerkan dunia maya lewat cuitannya yang menghinap Beserta Kongres PDIP kelima dan juga perempuan Bali Mungkin ia ingin bernasib sama dengan Lisa Marlina yang lebih dahulu berurusan dengan hukum Karena melecehkan perempuan dan tanah Bali dengan cuitan pelacur available di Bali Pemilik akun Twitter Lisa Amarta para tiga ini menulis cuitan yang cukup menghina para anggota kader PDIP yang sedang Kongres di Bali Isi cuitan Lisa, Kongres PDIP di Bali membawa berkah Setidaknya untuk para PSK, penjajah seks komersial Para wanita malam itu mendapatkan rupiah lebih banyak dibanding hari biasa Karena banyaknya penggembira dan utusan Kongres PDIP yang melakukan transaksi Cuitan ini merupakan kutipan tidak lengkap atas tulisan yang sudah pernah dimuat di media online Detik News Pada Kamis 31 Maret 2005 Yang menyinggung soal kedatangan para penggembira dalam Kongres tersebut Setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata akun Twitter atlisaamartataratiga dinonaktifkan Fakta kedua, Lisa Amartatara anti pemerintah Ditemukan di Transmed, cuitan Lisa Amartatara tiga yang ternyata Kelompok gerombolan oposisi sakit hati Isi cuitannya, Ijtima ulama empat yang digelar di Hotel Lorin Sentul Memutuskan menolak pemerintahan terpilih Sebab menurut pembahasan dalam Ijtima tersebut Jokowi Ma'ruf Amin terpilih berdasarkan kecurangan yang terstruktur Sistematis, masif dan brutal Salah satu netizen dalam Twitternya mengomentari masalah ini Serius? Si Lisa Amartatara tiga ini, dokter PBID? Kalau melihat cuitannya sih, sepertinya dia tidak menceraminkan etiket sebagai seorang dokter Bahasanya penuh kebencian dan penebar fitnah Jangan kira dengan hapus cuitan Kau-kau lepas dari tanggung jawab dari apa yang kau tulis ya Fakta ketiga Semoga ada kader partai atau peserta Kongres BDIP yang mau melaporkan Lisa ke polisi Dia tak hanya melecehkan peserta Kongres Tapi juga Provinsi Bali yang seakan hanya tempat untuk para PSK Bali adalah tempat di mana koalisi 01 menang telak hampir 92% Karena itulah dibeli sebagai tempat Kongres Bali juga merupakan destinasi wisata dan liburan untuk cuci mata Entah apa yang ada dalam pikiran perempuan bernama Lisa ini Sehingga otaknya hanya berisi perbuatan maksiat saja Apa dia tak mengambil pelajaran dari istri anggota ISIS Yang dijadikan pelacur oleh kawan-kawan perjuangannya sendiri Perempuan semacam Lisa Marlina Atau Lisa Amarta ini Merasa sok suci karena merasa paling beragama dan menutup aurat Padahal dosa lewat mulutnya diumbar keluar Orang seperti ini Perlu merasakan dinginnya jeruji penjara Agar mendapat pelajaran Fakta yang keempat Lisa Amarta tidak bermoral Islam Dalam Islam sendiri pernah diceritakan seorang pelacur masuk surga Lantaran memberi minum anjing yang kehausan Juga disebutkan orang alim yang dilempar ke neraka Lantaran menolak memberi makan saudaranya Jadi agama dan kesucian tidak menjadi tolok ukur seseorang itu masuk surga atau neraka Karena surga sejatinya adalah rahmat Tuhan yang dihadiahkan pada hamba pilihannya Tergantung Tuhan menilai keimanan seseorang Bukan manusia Turuhan Lisa Amarta yang menyebut Kongres di Bali berkah untuk PSK Sangat kurang ajar dan menyalahi tuntunan agama itu sendiri Islam mengajarkan untuk menyayangi sesama Memuliakan orang lain dan menjauhi fitnah Tapi kelakuan dan perkataan Lisa malah mencoreng Islam itu sendiri Bali adalah tempat akar budaya bangsa yang masih alami Banyak bangunan bersejarah, pura, taman, dan danau peninggalan kerajaan Bali seperti Indianya Indonesia yang perlu dilestarikan kebudayaannya Selain itu Bali memiliki banyak pantai lengkap dengan olahraga air Seperti snorkeling, press sailing, diving, dan sebagainya Pantai Bali berbeda dengan yang di Jawa karena ombaknya yang tinggi Bahkan di sebelah timur terkenal dengan sebutan Virgin Beach karena pantainya yang perawan Orang seperti Lisa Amarta yang mainnya kurang jauh dan selalu berfikir tempat naksiat Tentu tidak bisa menghargai tempat wisata populer seperti Bali Mungkin sebaiknya dia harus menjalani hidup di balik jeruji besi Agar semakin sadar akan kesalahannya Terima kasih telah menonton!